Alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih ke Kepala Dinas Pertanian Militar yang mendampingi saya. Keliyong ini sebenarnya sulit Pak untuk percaya, tapi kalau ketani gampang Pak, ketani gampang. Pokoknya di sekurat ketanaman bagus, kita tidak berpikir apa-apa Bapak Profesor. Pokoknya di sekurat ketanaman bagus, ini dibilang pupuk Pak. Nah itu yang terjadi, kita tidak tahu ini pupuk atau bukan, kita tidak tahu. Pokoknya di sekurat bagus, hasilnya bagus, ini kena ditular kaca ini tidak terlewat. Nah itu yang terjadi, pokoknya tidak enak, hasilnya enak, harus dilepah. Artinya, gilisara sudah tidak ada hari ini. Jadi, awal satu petani itu Pak hari ini sudah ribuan petani. Ya, satu petani petak tadinya, itu saya dampingi seminggu sampai dua kali, tiga kali. Jadi itu prosesnya ini panjang sekali sebenarnya. Terus, saya juga menyuruh petani-petani, ayo riset masing-masing, oh ini hanya remetan, daun kan gitu. Nah, sampai dosis itu mereka yang akhirnya mencari, oh naik melok hanya lima mili, hanya berapa mili. Lapor ke saya, melok bagusnya hanya lima mili, maksimal sepuluh mili. Kalau mati, empat puluh mili, enam puluh mili masih aman, tapi yang bagus empat puluh mili, katanya gitu. Nah, itu sebenarnya bukan riset saya, tetapi petani yang coba-coba. Nah, dalam lima belas liter air untuk mewah, nanti boleh silakan. Nah, untuk hadir ke Blitar, kita ada binaan lebih sekitar, lebih 100 titik greenhouse. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua dalam perlindungan dan kasih sayang sang pencipta, Muhammad Ansar, seorang petani asal kecamatan Wetes, Kabupaten Blitar. Penemu enopasi Biosaka. Dari nama tersebut juga menggambarkan siapa penemunya. Bio artinya hidup, Saka artinya selamatkan alam kembali ke alam. Biosaka melindungi kehidupan mikroorganisme untuk menyelamatkan alam. Biosaka ini sebenarnya sudah cukup lama, sejak tahun 2019. Menurut info di berbagai media sosial yang disampaikan dan tertulis. Oke, channel ini akan membahas hal tersebut. Dari cuplikan video tadi, kita sama-sama melihat Ansar menceritakan sejarah Biosaka. Dari raut wajah kebahagiaannya, terlihat suatu perjuangan yang sangat lama yang ia tidak beritahu kepada kita semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, cara membuat Biosaka hanya dengan remasan yang begitu simple, tanpa fermentasi langsung diaplikasikan. Yang kedua, cara semprot aplikasi Biosaka yang tidak pernah ada sampai Biosaka ditemukan sekarang. Dari dua poin di atas, bukan sesuatu yang mudah untuk di-reset dalam hal penemuan. Bahkan setingkat ilmuwan yang memiliki peralatan lengkap uji biokimia laboratorium perlu waktu puluhan tahun untuk menguji temuan mereka. Dan sampai saat ini, belum ada temuan inovasi seperti Biosaka di bidang pertanian. Menjadi suatu yang baku bagi pelaku organik dalam hal membuat nutrisi untuk tanaman. Yang pertama, perlu fermentasi, perlu di-blender, perlu de-extract, dan perlu waktu yang lama. Sekali lagi, Biosaka terlihat kecil, simple, mudah, bahkan tidak terlihat oleh para ilmuwan. Karena ada gajah berada di kelupuk mata. Penemuan Ansar akan menjadi dasar terobosan pembisnis para mafia. Terutama cara aplikasi semprotnya. Tidak lama lagi akan beredar di pasaran produk sejenis dengan aplikasi semprot Mas Ansar. Mereka akan berbondong-bondong membeli produk tersebut dengan promosi jaminan mutu yang mereka berikan. Pada akhirnya, seperti kacang lupa kulitnya, hak patent harus ditegakkan agar bergema di keabadian. Saya, admin channel Skul Organik Tutorial Lestarikan Alam, akan terus menggema bersama orang-orang gila di keabadian. Beri aku 10 pemuda gila, maka akan ada gempa dan tsunami di mana-mana. Merdeka! 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 Merdeka!